Senin pagi ratusan personil Polda Bengkulu mulai dari Waka Polda, Irwasda dan seluruh pejabat utama melakukan aksi donor darah memperingati Hut Humas Polri yang ke-72. Bakti sosial donor darah ini dilaksanakan serentak oleh seluruh Polda dan Polres jajaran se-Indonesia berdasarkan arahan dari Divisi Humas Mabes Polri. Kabit Humas Polda Bengkulu Kombes Pol Anuardi menyampaikan donor darah merupakan program langsung dari Mabes Polri. Tidak hanya aksi donor darah, bidang Humas Polda Bengkulu juga akan melaksanakan program pendistribusian air bersih karena faktor musim kemarau yang melanda dan pada pertengahan bulan nantinya akan dilaksanakan program penanaman pohon. Khusus untuk kegiatan donor darah, total ada 193 personil Polri serta reporter POKJA Polda Bengkulu yang mendaftar untuk mendonorkan darah. Namun hasil dari serangkaian pemeriksaan kesehatan hasilnya terkumpul 56 kantong darah berbagai jenis golongan. 56 kantong darah ini pun diserahkan kepada Palang Merah Indonesia untuk didistribusikan kepada yang membutuhkan. Ini memang program langsung dari dibuas, kegiatan sosial lah kemanusiaan. Ya kita bekerjasama hari ini, kita bekerjasama dengan TNI, ya nanti untuk pengelolaannya kita seringkan ke TNI. Agus Paisar, RBTV melaporkan.